Assalamualaikum para pecinta Bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahriel Ali. Channel Bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin memberikan reportase dari APBF Kongres Bangkok 2024 yang hari ini adalah hari ketiga atau setengah pertandingan untuk babak kualifikasi. Berita tidak mengembirakan karena wakil Indonesia menjauh dari zona playoff. Lengkapnya ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Oke guys. Oke, kita mulai dari nomor Open Team. Ini kepada hari kemarin, regu Indonesia yang turun di Open Team yaitu Jarm Super berada di peringkat ke-8, hari ini melorot ke peringkat 11. Peringkat pertama masih dipegang oleh Thistle Fall dari New Zealand. Diikuti dua tim dari China, PD Times dan Jing Shuo. Dan peringkat keempat adalah NBA. Gabungan dari beberapa tim yang anggota dari Zon 6. Dan peringkat kelima adalah Seoul. Hari ini, Jarum mendapat satu kemenangan mutlak, 20-0 dari Happy League. Dan tiga kali kekalahan masing-masing dari XC Bridge, Alikana, dan pimpinan kelasemen Thistle Fall. Masih sesi ke-13, masih ada 12 sesi untuk babak kualifikasi di nomor Open Team di tiga hari ke depan. Berlanjut ke nomor Ladies. Hari ini menyelesaikan Ron Robin putaran pertama dari total dua putaran. Jika kemarin, Ganesha Ladies yang diharapkan bisa merangkak ke posisi ke-4, hari ini turun cukup jauh dari peringkat ke-5 ke peringkat ke-7. Pimpinan kelasemen, dua tim China, Shang Dong dan China Ladies. 1.85 victory point dan 1.71,29 victory point. Dan tempat ketiga adalah tim Tuan Rumah Bangkok, BBC. Bangkok Bank Club, ada yang tidak tahu, pastinya. Dengan 112,36, jauh sekali. 33, dan berangkat ke-4, Iris dari Jepang dengan 110,42. Indonesia masih berpeluang untuk merangkak ke atas karena bedanya tidak terlalu jauh untuk masuk ke babak playoff. Hari ini, Ganesha mendapat satu kemenangan dan satu kekalahan dan satu bye. Menang dari GLPD, 15,58. Dan kalah cukup besar dari Shang Dong, pimpinan kelasemen dengan 1,59. Lawan 18,41. Dan terakhir, bye. Sementara, Kaltim Putri hari ini mengalami 3 kekalahan, masing-masing dari Wynn, Mayo dan China Ladies. Di nomor mix, dua tim Indonesia memperbaiki peringkat. Kemarin 14,15. Hari ini, Bineka naik ke peringkat 12. Dan Ganesha naik ke peringkat 14. Pimpinan kelasmen masih Gili Automobile. 17441 diikuti oleh 3 tim China. Malah diikuti oleh 5 tim China di peringkat 2 hingga peringkat 6. China Mix, Beijing Evertrust, City Union, JDYH, dan XC Brice. Masih ada, ini sesi ke-13, masih ada 6 sesi di babak kualifikasi, ditambah 3 sesi babak Swiss. Masih ada 9 sesi lagi di 3 sesi terakhir. Oke. Hari ini, Ganesha tadi menang. Ganesha menang dua kali. Sekali kalah tipis dan sekali draw. Menang dari Sigma dan Mandai. Dan kalah tipis dari Miyakuni, Jepang. Dan draw dengan Filipin. Pada sesi terakhir hari ini. Mentara Bineka, hari ini kalah sekali. Dan menang tiga kali. Kalah dari Nanggang. Dan menang dari Punix, XC, dan Amigos. Di nomor senior tim yang tidak diikuti Indonesia. Pimpinan klasmen masih dipegang dua tim. Chinese Taipei. Taipei 2 dan Taipei Senior. Diikuti dua tim China. Rainwood dan China Guangdong. Nomor senior hari ini juga menyelesaikan Ron Robin 1. Dan masih tersisa satu Ron Robin lagi. Hanya dua putaran ternyata. Oke guys, demikian reportasi kami dari APBF Kongres Bangkok 2024. Tunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.